hai 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 iya kita ngobrol-ngobrol ya dari tantamu kita malam hari ini tapi rasanya kurang kalau kita ngakasih sedikit tantangan 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 enak ya dalamnya ada apa macem-macem ini nama tantangnya adalah skakmat Oke jadi gampang banget nanti akan ada pertanyaan ya dan pertanyaan itu harus kita jawab secara jujur kita berapa nih berdua 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 bertiga bertiga ya kalau sama orang enggak ada yang pengen tahu rahasia saya ya nggak apa-apa berdua 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 nanti akan mengocok akan mengajak 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 Oke disitu akan ada nomor 1 sampai dengan 10 kartu yang kalian ambil kalau kartu itu nomornya tertinggi artinya dia harus menjawab orangnya Oke nanti artinya jangan dibuka dulu oke 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 udah siap siap-siap bebas-bebas biasa ngasih pertanyaan itu miliar tuh aja ya semuanya sama nih nggak ya kalau nah nih kalau dia belum boleh dilihat bebas oke silahkan lu belum ambil gua enggak oke 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 duduk lagi duduk lagi duduk lagi nah pertanyaannya apa puluh nah pertanyaannya adalah siapa artis atau selebriti yang paling menyebalkan saat bekerja sama oke dan siapakah yang punya kartu terbesar dia yang harus menjawab secara jujur apa Kak Indra saat dua aduh amat dua lima 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 ayo jawab gue tuh jangan kerjasama sama temen artis dia sendiri yang caranya sih hostnya kan kan selalu ketemu bintang tamu apa gitu-gitu tamu-tamu yang nyebelin gitu misalnya ada pintaan tamu yang terkenal paling lelet atau paling telat atau paling nah ada oke oke ada sih cuma siapa ya let me cek dulu oke seinget gua tuh nggak pernah yang ada nyebelin-nyebelin banget gitu tapi yang jelas gua tuh paling nggak suka kalau sama temen artis yang misalnya telat kalau datangnya telatnya lama gitu gitu paling tapi secara spesifik sih nggak ada aku jujur bahwa itu aku pernah telat datang waktu pas shootingnya mas itu waktu aku pernah telat berarti lu ya bosong belnya ya gua aduh lu yang lebih penuh mir ya kalau misalkan Barbar kan dia jawabannya kan nggak ada kalau yang paling menyembahkan gimana kalau misalkan artis yang paling berkesan artis yang paling berkesan buat siapa? Mbak Pasone Mbak Pasone Mbak Pasone ya oke mungkin siapa gitu ada banyak banget tapi salah satunya adalah Febi Febiola mungkin ya Febi Febiola bukan Rani Rani siapa? Kalina Utterani aku cuma bilang kita teman-teman oh ya teman-teman kita teman-teman 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 oke kenapa Febi Febiola ya kenapa kita punya cerita lho aduh naksir ya? PDKT ya? cerita lama ini ya pernah deket lah temen deket wow saya deket apa sih? lumayan deket lah saya kenal ibunya ibunya kenal saya deket banget ya? oh deket sama ibunya berarti? yaaay Febi-nya dong ya oke oke oh jadi pernah-pernah menjalin asmara ya? emm can't say that tapi ya like that almost like that jadi ini ya berkesan karena dia orangnya baik sih perksnya kalau waktu di jaman mungkin sekarang juga artis-artis yang baru yang lagi naik daun juga pasti kan punya ini ya punya masanya sendiri story jadi waktu kalian di masa yang paling puncak-puncaknya popularitas kalian banyak dong perempuan-perempuan yang deketin? emm sekarang ini sudah lebih banyak tapi laki hahaha dia DM gue nih kayak banyak banget cowok semua cowok semua cowok semua gila lo yang mention mention cowok yang DM DM gue cowok semua dan you know what? gue bilang eh kampret eh kampret gue tuh nggak gay yang gay pacar gue hahaha sama aja dong sama aja dong berhenti jokis 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 akbar lu kan komedian jokis 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 dibuka aja baru pertanyaannya terakhir oh gitu hahah HTM hahah pertanyaannya tuh gampang banget halnya yang pernah kamu lakukan ietyr yang terbodoh untuk orang yang kamu cintai hal terbodo apa yang pernah kamu lakukan untuk orang yang kamu cinta something stupid gitu loh buat orang yang usahaya buat gila 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 adelia kan gila 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 jelita Adelia Adelia tidak harus buat istri oke bisa pacar mantan pacar pacar gelap emang pernah deket sama siapa dulu enggak enggak dulu enggak pacaran pas gue masuk aneka barang-barang diputusin di tahun 2000 diputusin tuh gua dan diputusin lewat email kuliah di Jerman terus gue katanya jarang kontek jarang ada apa namanya LDR dong artis juga bukan iya artis juga jadi pas waktu itu dia udah artis enggak di Indonesia dia kuliah di Jerman siapa yang waktu Jerman itu artis siapa yang di Jerman bukan 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 gimana cuman yang gua tahu di Jerman tuh iya itu Kristian Sugiono terus siapa lagi ya dia orang Indonesia kuliah di Jerman oh yang viral itu di tiktok ya ah bukan yang mana yang itu yang suaminya masak di belakang dia jokoh nah itu tau kan tau kan coba namanya siapa uaminya kan cowok dianya sama coba ini siapa namanya waktu Jerman siapa 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 apa namanya dia Dela Saras 008 oh Saras 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 Ayo Saras Ayo Awal yang pertama Sisk 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 Susi Sisk Sisk Sisi Bu Sisk 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 Koki itu bukannya bukan coba siapa si ini oh ha mau tahu Mau tau? Si jangan kemana-mana tetap di Lunai. Tetap di Lunai. Yes, kembali lagi di Lunai. Seperti yang tadi kita udah sampaikan. Gak tau, gue gak mau tau. Gue jujur gak tau tadi. Tadi dia udah bisikin gue cuma udah lah gak usah ya. Jaduh gitu kita ya. Soalnya, wow gempar kalau tau. Biarlah lewat gitu. Lalu biarlah berlalu. Ya, karena kita hidup di present. Present kado ya. Present kado, hadiah. Betul. Apa namanya, hari ini adalah present. Bahasa Inggrisnya kan hari ini adalah berkah. Jadi kita harus syukuri apa yang kita hadapi saat ini. Sebenarnya belum gue mau nanya nanti sih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Biar gue ada ngomongin. Sabar, sabar. Thank you. Ada ngomong ya, bro. Sabar, sabar. Nama juga presenter talk show ya. Iya, ketemu juga pengen nama. Apalagi kita presenter gitu kan. Gak mulai nih ya. Udah mulai geser-geser. Saya ini gini-gini. Hati-hati. Hati-hati. Keren mulai nunjukin skill bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya gitu. Biar merasa saya ini gak bisa gitu. Kalau bahasa Inggris maka kecil. Gak rasa. Bahasa gak bisa banget gitu. Hati-hati. Hati-hati. Ber, kita tuh masih belajar sama mereka. Mereka ini presenter yang luar biasa handal banget. Bener. Bener. Gue aja, gue tidak merasa sehebat itu. Dan gue masih harus berguru. Masih harus belajar dari kalian. Iya. Humble juga ya. Tapi tell you the truth. Luna itu sekarang berubah banget. Iya. Masa? Iya banget. Dulu tuh kalau orang ketemu Luna tuh kayaknya takut banget. Rasanya kayak gila, galak banget. Mau dimakan jutek banget ya. Bener gak sih? Sebenarnya emang, emang begini aja. Sampai sekarang masih jutek. Tapi emang bentukannya aja. Dulu you were so, memang jutek. Tapi sekarang kayaknya berubah banget. Mas. Berubah. Dulu itu masalah gue berat banget. Sekarang udah ada masalah. Tetap ada dong. Sekarang gak ada masalah. Kalau dulu tuh masalah gue berat banget. Tapi warna wiser gitu. Ya iya. Lebih dewasa, lebih bijak. Betul gak sih? Iya iya. Saya aja ingin Mas Sony. Pertama nih acara nih ya. Masnya siapa? Lu namanya? Ntar ketemu sore gitu. Masuk ruangannya masalah. Tremor tangan saya gitu. Iya. Saya berasa, berasa ketemu nyonya ya. Iya gitu. Lebih dewasa. Kok ketemu nyonya? Nyonya, nyonya, nyonya. Nyonya, nyonya. Nyonya, nyonya, nyonya. Nyonya, bos. Amar. Kau bilir cuci belum? kalau dulu kan masalahnya ya gitulah ya enggak usah dijelasin masih kecil juga waktu itu 20-an masih ya kita pasti pernah melakukan hal bodoh dalam hidup kita kalau misalkan tadi pernah melakukan hal bodoh tapi kalau bisa kita rangkum dalam dalam perjalanan karir kalian gitu tiga kata untuk diri kalian dan karir kalian yang pernah kalian lewat tiga kata tiga kok dulu bukti yuk dulu udah udah tua agak lemot dikit ya sepuluh detik tiga kata ya dalam kata ini ya bentar-bentar lu kan belum puncak karir lu bar makanya gini tiga kata saya ini ya berlum lagi menuju ya menuju menuju namanya ini lagi ini akbar ini adalah tulang punggung komedi indonesia pantesan 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 kelihatan kelihatan punggung di belakang ini luna japo juga deh dia muji tapi tapi mujinya gitu deh muji-muji nosok dari belakang jadi gani jadi gani jadi gani jadi gani tiga kata tiga kata tiga kata yang eksis di dunia entertainment bagi saya adalah tiga kata oke memberikan yang terbaik wih keren 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 aku memberikan yang terbaik sama aja keren sama dong gak boleh gak boleh gak boleh dong yang sendiri dong original dong original original oh menjadi sekarang seperti ini adalah make a difference make a difference jadi kita buat dalam hidup kita adalah sebuah perubahan mungkin dalam perubahan dalam hidup kita mungkin juga bisa efek kepada orang lain mungkin dengan apa yang kita lakukan itu bisa jadi kontribusi sehingga manusia lain itu juga bisa menjadi orang lain keren keren tapi itu bukan kata itu seribu dua ratus di god bener selama perjalanan kari saya banyak banget yang saya alami sorry tiga kata iya itu itu pembukaan oh pembukaan tetep ya presenter ya harusnya pembuka saya jadi curiga nih lama-lama berdua nih yang launching acara mereka tidak menikah boleh silahkan silahkan Tiga kata apapun semua itu tiga kata dari gue adalah Thank you Lord Selalu berusaha terbaik Terbaik Selalu kita harus lalu dan setiap hari kita berusaha dan berusaha dan harus menjadi yang terbaik Thank you banget Tiga kata lagi Buat Luna tiga kata lagi Lupakan masa lalu Iya Bentar-bentar saya mas sebenarnya udah lupa kalian aja ya Iya Gue emang udah yang ingetin kalian Jadinya gue gak lupa Jadi ingetinmu Gitu Luna, Luna inget gak? Ya gak lupa dong Ya inget lah ya Oke Akbar, biasanya sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini Biasanya kita ada apa nih bang? Kita ada sewot Sewot Nah sambung kata Yes Oh sambung kata Itu gak sewot loh gue biasa Itu sewat Itu sewat Itu sewat Sama ini gak sewot mungkin lo yang sewot Ya ya Terlalu lo pake di hemat Oke Sewot Sewot ya Jadi nanti aku Oh sewot gila ya dasar lidah lu Bahar-bahar Bahar kalau bahasa Inggris masih jago Ada sebuah ingkapan bahasa Inggris saya tau nih ya Pentingnya persahabatan ya Iya What's a friend of all Kenapa temenmu cuma empat? Oh Ustaz Itu bukan kita Oke Jadi disini gampang banget caranya Saya akan membuat satu kalimat penutup untuk malam hari ini Dan kalimat terakhir akan disambung menjadi kalimat penutup juga dari Urutannya gimana urutannya? Aku dulu Aku dulu Terus ke siapa? Sini dong Sini terakhir Ini Menjadi host bukan hanya modal omongan semata Tapi juga tekad yang kuat dan tertata 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 Cita-cita Cita-cita Tertata Adalah kunci Menjadi sukses Dalam hidup Tertata 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 Dara Tertata Tertata Tertρί Tertata 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 Setelari Tertata Menggoda-goda itu sangat berbahaya Karena namanya goda bisa menimbulkan malapetaka Paling enak itu bukan goda Gaduh-gaduh Oke, baik-baik saja teman-teman yang udah nonton Lu gimana pun kalian berada Jangan lupa saksikan luned Sabtu dan Minggu setiap malam ya Dan hanya di RTT semakin cukup Sampai jumpa di episode Thank you